Halo teman-teman kembali lagi bersama saya AragonXM oke di video kali ini kita melanjutkan lagi gameplay Dreadout Keepers of the Darks ya temen-temennya dan ini sudah berapa ya temen-temennya buat ke-6 ya kayaknya temen-temennya ke-6 atau ke-7 gitu ya temen-temennya dan kemarin kita itu ada di ruangan sebentar ya temen-temennya ruangan 106 ya temen-temennya dimana kita melawan si patung manekin temen-temen yang ada rambutnya ya bosnya ya dan dia ada satu lagi bosnya ternyata yaitu wanita bersusuk wanita bersusuk berpakaian merah ya temen-temen yang yang harus kita kalahkan di satu pintu ini tandanya dia ada dua bos yang ada di area sekolahan yang angker ya temen-temen dan kita berhasil mematikan kedua lilinnya ya temen-temen Oke ini satu kan dua tiga empat lima ya berarti ini 4 ke-6 ya temen-temennya ini 4 ke-6 kita akan masuk ke ruangan 107 tapi sebelum itu kita cek dulu temen-temen files ya seperti biasa nah ini ya berarti kita ke benar ya ke sini ya ke abandon village teman-teman atau desa yang ditinggalkan ya Oke disini juga kita belum dapat ini ya kata kuncinya ya di sini apa yang harus dilakukan tapi kemungkinan kayaknya kita bisa tadi ya kayaknya ke 107 dulu ya dan ini kuspedia yang kita lawan kemarin temen-temen bosnya susuk lady dan keramik woman ya Oke tunggu sebentar saya minum dulu temen-temen untuk men-sterilkan tubuh ya agar saya fokus mainnya sebentar ya Alhamdulillah kenyang Oke kita lanjut lagi Oh ini apa nih temen-temen maksudnya Oke tiba-tiba ada sebuah lubangan besar seperti ini ya dulu cermin kan apa cerminnya di sini ya ya kan depan itu enggak ada temen-temen waktu itu saya ganti dulu nih flash ya lah kita lanjut aja ya dan kemarin juga kita sudah bicara dengan si pak tarjo ya tentunya temen-temen masih sama nggak tuh kan masih sama ya dia ngomongnya ya berarti kita langsung saja ke ruangan seratus seratus tujuh mana tuh ruangannya ini dia ya 107 ya temen-temen Oke kita masuk aja apa kamu yakin ingin masuk ke dunia ini tentu saja mantap sambil menunggu loading sambil minum tadi di Abandon Village kan berarti kita berada di desa lagi ya temen-temen desa ini tinggalkan tapi nggak tahu nih kita masuk di area mana nah ini dia ya apa tuh Opses di dalam apa lagi tadi gaib Oke kita sudah masuk di desanya dan kita nggak enggak tahu ya ini desanya tambahan baru mapnya atau map yang dipakai di direktor satu-satunya kita mau tahu ya Nah itu bunyi apa lagi Oke di sana ada jalan Oke ini aja kali ya ya di situ bangunannya ancur Oh ini kayaknya di tempat yang kita dikejar jalan itu ya oke teman-temannya ke sini kah jalannya enggak tahu juga ya teman-temannya coba dulu deh ya kita cari-cari dulu ada sesuatu kah Oke ini cuma ada mobil kita ketemu lagi dengan bus ya temen-temen ya bus mobil di sini ada yang bisa kita ambil ada Oh ini kan sekolah kita ya sekolah di pertama ya teman-temannya itu ada meling-meling sih ada yang bercahaya ya ada yang bisa diambil tuh oke ini ada mata maksudnya apa ini banyak mata ini Oke kita ambil dulu teman-teman the forensic team is 7 di mata sebagai victim maklum what Oke kita lanjut aja Oke kali ini berarti setnya ada hubungannya dengan si ini ya teman-temannya hubungannya dengan mata ya teman-teman sipilernya ya Oke Oke kita jalan lagi ya teman-temannya Oh ini tandanya hantunya ini ada berhubungan dengan mata ya berarti-betulnya si killernya Oke hati-hati aja masih aman sih ini juga desanya desa yang ini ya yang waktu itu di sini ada si Hai teman-temannya berdiri yang ngajar kita ya eh belum ada ini sih hansu juga ya Oke ada sesuatu Oh ini ada piringan musik nih gramophone recording Oke kayaknya hubungannya dengan si ada yang tuas handle itu ya teman-teman tuas gram gramophone itu ini juga ya kita udah dapet dua tuh tapi belum tahu di ruangan mana tuh dipakainya Oke kita udah sampai nih oh no oh no itu kantunya Oke tapi sebelum kita ke situ Oh no kan tuh ada mata teman-teman sini ada catatan lagi nih si asasin diam-diam itu mengambil beberapa bagian Oh no ditemukan wanita Oh no Oke Oke kayaknya itu deh temen-temen bos itu ya bosnya santunya atau si si selera killernya temen-temen ya ada sesuatu ini kita ambil kaca mata tuh eyeglass oke temen-temen terus kemana nih apa kita ini ya langsung duel sama dia ya bentar ya temen-temen kita jalan-jalan dulu deh oke 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 belum deh belum deh kayaknya kalau kita trinket yang tadi temen-temen hantu yang mengukulin kepala tadi tuh kayaknya kita belum melawan dia kayaknya ya oke 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 mata ini berhati-hati juga coba kita ke tempat dia dulu tuh mana dia oke hati-hatian nah ini dia temen-temen ya oke oh no tuh kan temen-temen apa apa aku bilang tuh dia yang oh no wow wow dia ngorein mata temen-temen oke hmm ini kah bosnya tuh dia gak ada matanya tuh pelan-pelan aja pelan-pelan aja kita gak boleh buat suara ya oke ngapain dia oke wow hati-hatian hati-hatian hmm pas dia nunjukin mata di mulutnya baru kita serang tuh temen-temen oke hati-hati aja berarti oke ngapain dia ngapain dia wow 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 dia ngorein mata ngorein mata oke gak bisa diserang berarti harus kita hindarin kalo itu ya nah ini nih baru nih hmm hmm oke kalau enggak kita pake SLR ya kayaknya temen-temennya lebih mantep oke wow wow masih kena masih kena oke jangan lagi jangan lagi hmm kalau kita gerak dia ngejar gak sih oh enggak ya temen-temennya ya oke paham 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 oke dia muntah lagi dia muntah lagi ngorein sesuatu hmm objektif update oke tadanya memang kita apa temen-temen memang harus ini ya kita ya lawan dia dulu ya kita itu dulu temen-temen kita trigger dulu tandanya itu belum boss ya boss boss kita lawan roundnya ya tandanya oke setelah itu kita tengok-tengok mana tuh catatan linda nah ini dia di kamera dia akan bisa membuatnya melihat oke oke tapi sebelum kita kesana temen-temen ngejar dia kita kesini dulu deh ya oke sorry banget muter-muter karena penasaran temen-temen depan situ ada apa biar kita gak penasaran deh ketemu ada item kan jarang pesona atau apa gitu oke ini tempat-tempat burung burung darah ya siap oke oke ini foto hmm oke itu apa ya temen-temen yang orang tadi ya apa developernya oke kita lanjut aja deh kita lanjut aja deh ya biarin aja tuh biarin aja orang itu merang-merang oke oh no ini apa nih nah tuh temen-temen ada scale fall ya atau oh oke oke apakah itu apa itu temen-temen ini apa ini hei kamu oke udah ada itu sih temen-temen udah ada suara ya udah ada musik ya apakah kita akan boss battle wow kita kena jumpscare temen-temen disini oke hmm kita duel dulu kan sama dia hmm lari lari duluan hmm dimana lagi dia dimana lagi dia oke oke gak ada apa-apa temen-temen nah ini ada jarang persona nih oke ini tempat kita kembali tandanya kita udah siap battle dengan bossnya nih baru bisa-bisanya kita kena jumpscare sama sih sundel bolong temen-temen oke oke dimana dia oke belum ada sih kayaknya di bus ya dia kayaknya kita duelnya di bus soalnya dia larinya kesana kan oke kita jalan ke busnya dan sorry banget ya temen-temen sekali lagi muter-muter ini sistem naga linda oke ayo sini kamu ya hantu tak bermata berarti kita lawan ini oke belum, belum ada di depan hati-hatian jumpscare, jumpscare oke masih aman masih aman tengok kanan-kiri kanan-kiri tenang energi-energian oke dimana dia apakah disini mana ya dia temen-temen oh iya itu nah ini dia nih hello ayo kita dua lagi nah ini dia temen-temen ya wow 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 awas dia mengeluarkan sesuatu lari oke oke mantap oh ini dia temen-temen oh no telat kita hati-hati dia mukul waduh dia muntahin sesuatu oke gak kena keluar kamu sini hmm rasain rasain oke dia jalan merabah-rabah hati-hati aja mau mukul dia eh dia gak bisa flash ya temen-temennya kita gak bisa makin flash ke dia tuh oke hati-hati aja hati-hati-hati aja oke sini kamu sini oke belum ya wow 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 langsung muter badan dong hmm oke mantepan hati-hati hati-hati kita lihat gerakannya meskipun lambat jangan deket-deket berarti ya ayo keluarkan matamu nanti kalahkan oh no lari dulu ke kiri ke kiri ke kiri nah pasti dia buka mata nih set baru kita foto oke oke hati-hati aja hmm hmm rasain-rasain oh hampir-hampir ya temen-temen ya oke hmm oke dia mulai ya dia mulai bergerak temen-temen oke langsung hindar oke tuh kan dia mulai tuh mulai tuh mulai mulai bergerak cepet hati-hati aja nah dia mau ngeluarin sesuatu lalu kita tembak ya hmm rasain-rasain kalah kan oke kalah dia temen-temen kita berhasil lah bonus dia mantap rasain oke kita masuk lagi loading nah untuk boss yang kali ini temen-temen cukup mudah ya bossnya ya pergerakannya juga mudah dibaca dan kita gak alhamdulillah kita gak meningso ya nah ini ada cutscene kita lihat dulu dapat achievement dan I spit on their graves BNN sempat kipars kata dia oke salahkan laban penjaga oh no itu apalah gitu oke tiba-tiba tiba-tiba di depan ada pintu tuh temen-temen ada pintu tuh di depan tuh oke nah ruangan 107 sudah padam ya apinya ya dan tinggal satu ruangan lagi kita ya 108 di sini di sisi kanan dan 103 di sisi kiri ya oke dan dua api yang masih hidup temen-temen walaupun kita sudah menyelesaikan di area tersebut ya mungkin di next video akan saya selesaikan juga itu yang masih hidup itu api lilin ya oke ini ada sebuah pintu besar terbuka tuh wow 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 oh oh bisa dibuka temen-temen tuh ada sebuah lagi tuh keno kick keno kick on heaven door open pintu rahasia ya kita buka pintu rahasianya oke tapi sebelum itu temen-temen kita bicara dulu dengan ini at least yang dia oke yang dia butuhkan apa-apa noob aku tidak dapatkan apa-apa aku percaya kau tidak oke tidak terlalu struggling ya untuk keluar dari sini aku yakin kau apa tadi aku punya berapa ide oke sejak kehilangan sejak anda oke 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 dia cuma ngomong hmm hmm dan hmm tapi ada beberapa informasi penting juga ya dari si pak tarjo terima kasih pak tarjo dan oke temen-temen kita akan bertemu lagi di next video ya dan videonya sudah lumayan panjang nih temen-temen video saya 20 menitan ya oke dan kita akan lanjutkan lagi di next video video untuk ruangan 108 ya dan 103 juga di next video juga tentunya dan kita akan menyelesaikan sisa lilin yang masih hidup di area yang sudah kita selesaikan ya temen-temen dan ini ada ini dia abaddon village kita sudah ciklis semua yang tandanya kita sudah selesai semua ya dan tinggal ke grand hall berarti oke oke setelah itu ini dia ghostpedianya ini dia sing blind temen-temen ya penglihatan yang buta ya temen-temen artinya ini dia hantu tanpa mata ya temen-temen yang matanya ada di bagian mulutnya ya dan kita juga mendapatkan sebuah inventory yang dimana kita mendapatkan sebuah ini dia nih piringan gramophone recording ya temen-temen dua ini mungkin ada perhubungannya tapi kita tidak tahu taruh di ruangan mana kemungkinan besar di ruangan 103 atau di ruangan 108 ya dan kita juga mendapatkan jam needle temen-temen nih 9 per 14 nih banyak ya lumayan berarti kurang 5 lagi dan kemungkinan besar kayaknya deh jarum persona ini juga ngaruh di lilinnya temen-temen ya dan di ruangan 102 inda kuda itu kan saya belum sempat tuh untuk berkeliling mencari jarum personanya ya kemungkinan besar kita akan eh kuda ketemu 1 deng di ruangan 102 ya di ruangan 103 kayaknya 101 yang kita belum bertemu ya temen-temen oke mungkin itu saja gameplay guide dari saya temen-temen tentang game Keepers of the Dark ya Dreadout ini kita akan bertemu lagi di next video kalau kalian suka dengan gameplay saya kalian bisa nah ini sambil saya lihatin hantunya temen-temen kalian bisa subscribe channel saya temen-temen bantu saya mencapai 1000 subscriber ya agar saya bisa berkembang dan saya bisa memainkan banyak game lagi ya temen-temen entah itu game horror game sualangan game online ataupun game-game lainnya ya temen-temen untuk kalian semua ya nah mungkin juga ada temen saya juga yang sempat bertanya bang kalau game-game pajol gimana bang main nggak nah itu mungkin saya pikirin dulu ya temen-temen game-game yang terlalu mengasah otak gitu ya saya pikirin kalau rasanya game ini cocok nanti saya belilah temen-temen ini dia sama sih ada si sundel bolong juga oke mungkin itu saja dan jangan lupa kalian komentar di bawah dan kasih like juga di bawah kita akan bertemu lagi di next video ya dan terima kasih banyak untuk temen-temen yang masih setiap untuk nontonin di channel saya Argon SKM saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua temen-temen dan jangan lupa jaga kesehatan ya dan kita akan bertemu lagi di next video ya bye-bye bye-bye